Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube channel IC Journey guys sekarang kita akan review hotel yang berada di daerah malang jadi kita lagi ada di hotel senyiu malang nih guys nah ini adalah hotel bintang 5 yang berada di daerah malang jadi kalian jangan kemana-mana tetap stay tune terus ya guys happy watching wow keren wow keren wow keren ayo masuk ayo ayo kita lanjut aja mulai dari lobbynya ya guys jadi kita ada di green senyumnya ini gedungnya ada dua ya jadi yang lobby satu ada dia itu yang satunya itu tematik gitu jadi kayak kamarnya itu bertemakan misalnya ada Indonesia ada Jepang ada apalagi ya Jepang Amerika kayak gitu pokoknya banyak banget tema-temanya ya disana kalau yang ini yang di green sini itu tipe yang biasa aja kamar biasa kayak di lux superior kayak gitu ya guys oke lanjut aja kita udah selesai check in oh iya jadi disini check in kita harus meninggalkan deposit ya jadi kita deposit uang 100 ribu ya guys nah ini di depan adalah area parkir dari green hotel areanya luas banget kemudian disitu kita bisa akses menuju di nova terus di depan ada musholahnya juga oke lanjut kita mau ke lantai 5 kita udah dapet kamarnya ya guys yuk 508 tadi kan aku bawa salah ini berapa 508 nah alhamdulillah kita udah sampai kamar jadi ini kamarnya tipe deluxe oke kita mau lanjut aja ya langsung kita room tour disini tadi ada apa namanya kopi gula teh kayak gitu ya guys langsung aja karena ini udah malem banget ini tv tv-nya cukup besar ya ukurannya terus disana ada kursi ada sofanya juga nah ini untuk tempat tidurnya queen bed ya guys ada bantal kecil dan bantal besarnya oke lanjut kita ke kamar mandinya nah ini kamar mandinya cukup bersih banget tuh ini ada shower nya kemudian di sebelah sini kita ada tempat sampah ada wash table oke lanjut ini amnitisnya lengkap banget ada hand body ada shower gel ada shampoo ada ini apa namanya sisir ada sabun batangnya kemudian kita dapet apa pasta gigi sikat gigi kayak gitu ya lengkap banget karena emang ini hotel bintang 5 jadi amnitisnya banyak ya guys oke ada tisu juga kalau ini memang bersih banget ini air panasnya juga oke banget guys nyaman banget sih ya tinggal apa menginap di hotel ini terus ini lemarinya guys lemarinya juga besar banget tuh cukup besar sekali ya tuh ini untuk gantungannya nah disitu ada apa oh ininya ada tiga pintunya ada tiga lemarinya guys terus di sebelah sini kulkasnya eh bukan kulkas apa sih namanya nih buat naruh kayak sepatu gitu ya guys salah nah disini baru nih kulkas tuh disini kita buka nah nah ini udah ada kulkasnya dingin dingin banget ada airnya juga ini air mineralnya dua ya oke complete ya kan guys nah sekarang kita mau siap-siap juga nih untuk makan malam jadi nanti kita dapet free dinner gitu jadi satu kamar itu kita mendapatkan 200 ribuan ya kalau gak salah itu vouchernya nah guys ini ada balkonnya kita mau lihat ya balkonnya tuh seperti apa kita buka dulu ini anginnya kenceng banget loh disini alhamdulillah gak hujan sih cuman mendung-mendung gitu ini serintik doang kecil tapi gak besar nah disini ada hangar untuk jemuran tuh lihat loh Masya Allah keren banget ya mereka lampu-lampu penemandangannya gunung-gunung apa ya ini saya juga gak tau keren banget view-nya juara pokoknya adem banget disini guys ayo keluar adek nah ini dia rame banget ya guys jadi nanti kan kita ada voucher tuh nanti kalau misalnya kurang kalian bisa beli voucher lagi untuk ditukarkan berbagai macam makanan disini nah ada live musik juga terus nanti kita makan di dalam gitu guys nah ini makanannya cemilan-cemilan gitu sama ada kayak nasi goreng apa gitu enggak banget pokoknya kalian lihat terus ya aku kasih tau nih snack-snacknya guys ini ada wedang ronde juga nih guys nah nah untuk harganya itu murah-murah banget ya pokoknya dari harga mulai dari 10 ribuan guys nah vouchernya itu kita pecahannya 10 ribu gitu nah disini ada jual makanan air mineral es kayak gitu nah ini ruang untuk kita makannya ada beberapa ruang gitu guys jadi tidak perlu khawatir tidak kebagian tempat duduk ya nah ini yang tadi ada snack-snacknya kayak pisang keju kayak gitu kemudian yang sebelah sini ada banyak macam nih guys makanan Indonesia ini western food juga ada disini ada mie ayam ada bakso ada nasi goreng tuh ya kan 10 ribuan macem-macem ada lontong sayur kayak gitu guys tapi kita tinggal tukerin aja vouchernya ini dulu lihat dulu mie ini mie ini mie apa mbak? oh mie bakso berapa harganya? ini ini lontong apa mas? gigil oh gigil 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 ini Ini pisang coklat Oh itu ketannya Ketan Duren Nah ini Ronde Wedangnya Wedang Ronde Wedang Ronde Bawang Malang Nah ini Kita mau bawa ke kamar Keep up di sosis aja ya Alhamdulillah Sekarang sudah pagi Kita melihat paginya di Malang Seperti apa Nah ini dia guys Pemandangannya oke banget ya Ini anginnya tuh kenceng Banget dia guys dari kemarin Tapi Alhamdulillah Gak hujan sih Gak hujan Gak gede banget Tapi itu cuma rintik-rintik doang Semoga hari ini cerah nih guys Oh ya jadi disini itu Ada pijat tradisional Ada Apa namanya Kids message juga Jadi itu murah banget loh ini Harganya guys Oke Sebelum sarapan Kita mau lihat Lihat dulu Ini yang ada Di hotel senyum ya guys Kita menuju Lantai Satu Nah disini Ada Playground Untuk playgroundnya Itu Luas Luas banget Sini puas banget Dan Di bawah itu Pokoknya Dunianya anak-anak guys Kita lihat lagi Ada apa aja Ada disini Kemudian Disini ada Library Nah untuk librarynya Juga luas banget Kita banyak banget sofa-sofa Untuk duduk Baca buku Nyaman banget sih ya Perpustakaannya Ada banyak buku-buku nih Buku cerita Dan lain-lain ya Guys Oke lanjut lagi kita mau keluar Jadi di sebelah kanan itu ada tenis meja guys Nah di sebelah kiri disini ada bilyar Lengkap kan Tuh Kalian bisa main disini Mejanya masing-masing ada dua ya Jadi Tidak perlu khawatir guys Apa Ini pagi-pagi tuh ternyata Di luar Gerimis Nah Basah jadinya guys Nah Terus Maju lagi kita ke depan Jadi disini ada kolam renang dewasa Nah ini kolam renang dewasanya Seperti ini Kemudian Di sebelah kanan juga ada kolam renang anak-anak Tuh Banyak banget Perosetannya ya Permainannya banyak banget Jadi nanti kalau misalnya udah nyala Ini hampir tumpahnya nyala Terus Ada air mancur-mancurnya gitu Karena ini masih pagi banget Jadi masih sepi Terus disini ada golf mini Nih anak-anak bisa main golf mini nya guys disini Terus ada Futsal Kemudian Di sebelah sini juga ada Lapangan basket guys Tuh Lengkap banget Pokoknya dunianya anak-anak Anak-anak pasti senang banget Puas banget ya Ada di hotel ini Kemudian Di sebelah sini nih Apa ya ini namanya ninja Ninja apa gitu Jadi nanti naik-naik tuh Anak-anak sampai ke atas Seru banget kan Ini masih pagi banget Ya sih Kita mau Coba review-review dulu Terus baru nanti Sarapan Kemudian kita Langsung di jalan-jalan Di depan ada sauna Ada steam Tuh Saunanya bisa Ada laki-laki Dan ada perempuan Nah ini zagozy nya Tuh udah nyala Enak banget nih Berenem disini Cucat dingin Kita berendem ya Terus ini ruang gymnya Ya guys Kita mau lihat Di dalamnya itu Seperti apa Nah ini dia Ruang gymnya Pokoknya sempurna Banget sih nih ya hotel Senyum dari bayi kamarnya Dari permainan anak-anaknya Pokoknya tertata dengan rapih banget sih guys Nah ini ruang gymnya juga bagus banget ya kan Itu untuk peralatannya Lumayan luas Banyak juga ya Ini ada panjat kebingin juga disini guys Tuh Surganya anak-anak banget Terus situ ada golf ya Keren banget Nah kita ada jigrin sana Oh ya kemarin tuh karena weekend Jadi kita menginap disini tuh dengan harga Harga 1,2 ya guys Harga nomornya itu sekitar 900-an Gitu Karena emang lagi Apa High season ya Waktu itu liburan anak sekolah Tuh guys Ada gunungnya situ kelihatan Keren banget Terus Jangan lupa oke guys jadi kita mau sarapan nah sarapan itu ada di gedung sebelah nah ini lobby dari gedung sebelah yang tematik itu ya senyum hotel nah ini lobbynya seperti ini guys kita makan disini nah ini makan itu sekitar jam 7 guys untuk anak-anak itu berbayar ya si pagi nah untuk anak-anak di atas lima tahun itu 75.000 guys Oke let's go kita mau makan nah ini menunya ya disini ada kacang panjang sama beef gitu kayaknya terus ada ayam chicken fried chicken terus ada bihun nah disini ada nasi goreng jadi disini tuh khasnya nasi gorengnya warnanya pink gitu ya guys yang sebenarnya terus disini ada nasi putih sendok garpu kemudian disini ada sup masih hangat masih pagi jadi masih si nah terus disini ada salat salat sayur salat buah lengkap banget sih ya untuk makanannya tuh komplit banget kemudian disini ada pupur ayam tuh berbagai macam toppingnya banyak ya guys kemudian disini ada apa setelah itu ayam itu ayam terus ini ada bola bola daging kemudian disini ada sambal goreng kentang sambal goreng ati kentang gitu ya sadak rupuk guys ada saus-saus juga dan berbagai macam sambal banyak banget ya gitu untuk cuci tangannya kemudian disebelah sini ada apa nih terlihat disini ada apa apa eh ekstasyon ya ini ada ekstasyon terus ada apa lagi ya tuh dia lagi bikin ekstasyonnya kemudian ada roti bakar tinggal kita tinggal bikin sendiri terus ada ini roti-rotinya guys ya nah tuh selainnya juga banyak banget warna-warni ya cantik banget terus disini ada minumannya infus air water air mineral dan ada susu ini bisa dicampur juga pakai cococrunch jadi sereal ada jamu nah ini jamu pakai bakul-bakulnya terus ini jusnya ya guys disapa ya warna hijau gitu ya belum nyobain sih kemarin terus disini ada apa ada kopi ada teh nah ini baru pakai macam kopi nih guys sehingga kita bikin aja mau yang apa oke lanjut ke tradisional food jadi disini tradisional foodnya itu kayak apa ya ini ada toge kayak apa tuh namanya tupa tahu gitu sih ya enggak ada tempe lontong lontong tempe kayak gitu pakai bumbu kacang terus disini berbagai macam bubur jadi ada bubur eh apa tuh biji salak ya ketan terus ada bubur sum-sum ada bulanya sama itu tadi santainya ada bubur kacang hijau juga ih lengkap banget bingung mau makan apa nah kita duduk disini langsung dong pemandangannya itu keren banget tuh gunung-gunung ya kan kelihatan dari disini guys oke lanjut kita mau makan dulu ya kenapa itu pokok keren juga nasi goreng smoking area sini tuh sirkusnya disitu tuh tuh sirkus udah itu kemarin belum kita belum ke situ kan nah guys jadi kita bisa langsung masuk mall tuh ada miksu dimana ada miksu ya nah ini kondisi mall di pagi hari masih sepi banget cuman ada ob ob serem juga sih guys tuh sepi banget oke guys habis sarapan lanjut si mas dirga sama kuin mau main-main dulu nih dia mau main golf mumpung belum hujan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa kalian yang belum subscribe di subscribe dulu like comment dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari IC jurni ya guys Oke terima kasih Happy holiday See you, bye